Ilaharna pesanan peyum imiticeya dina bulan suci romadon Warga anu ngeri usaha nyenan peyum anu pernahna di desa Cigendal Kecematan Pemulihan Kebupaten Sumedang Sesahrena mampu produksi dua ton peyum jero sapoe Tapi dina bulan romadon kawas ayena kahonta lewi tiopaton saban poena Peyum mengerupa salah sejika olahan khas tatar Sunda Ilaharna dina bulan romadon pesanan peyum ngajauul tepikas 100% batan sesari Warga anu ngeri usaha nyenan peyum anu pernahna di desa Cigendal Kecematan Pemulihan Kebupaten Sumedang Sesahrena mampu produksi dua ton peyum jero sapoe Tapi dina bulan romadon kawas ayena ngahonta lewi tiopaton saban poena Najan prak-perakan produksina dipaju di desa Cigendal Kebupaten Sumedang Horeng bahan baku sampai namah dikirim di luar sumedang Nyata sukabumi jeng Subang Kernyumponan meremana pesanan Salah seorang pengusaha peyum ade Daryana Ngeceskin Jayah na pesanan peyum karandapan Disaprak tahun 2000-an tepik ke ayena Aryanu melinas mebar di sakuliah sumedang Turta luar sumedang Lama cepat perkembangannya mulai tahun 2000-an lah Sebelah tahun 2000-an perkembang Ini yang dibikin sekarang ini, ini tepe original Dina bulan puasa ayena etapoyem teh dikirim ke mangpirang pasar tradisional Di sakuliah sumedang Tepika luar kota kawas Cirebon, Indramayu, Jenggarut Heri Setiawan, Bandung TV